Baik, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sehat kita buat kita semua. Teman-teman media, terima kasih untuk kehadirannya. Hari ini kami akan melakukan konferensi pers terkait dengan langkah organisasi atau langkah lembaga Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam rangka merespon putusan dari DKPP yang dibacakan pada tanggal 3 Juli tahun 2022. Berdasarkan pembacaan kami di internal secara kelembagaan, KPU memiliki ruang gerak berdasarkan peraturan KPU nomor 5 tahun 2022 tentang tata kerja organisasi. Kami punya waktu 1x24 jam untuk menentukan langkah-langkah. Dan kami sudah memutuskan hari ini kami sudah melakukan rapat plenu secara lengkap. 6 orang komisioner ada Pak Parsada Anarahab, ada Pak Idam Holik, ada Pak Yulianto Subrajat, ada Pak Muhammad Afifuddin, dan ada Bu Peti Epsilon Idrus, juga ada hadir Sekjen KPURI, Pak Bernard Dermawan Subrisno. Kami sudah melakukan rapat plenu terkait dengan langkah-langkah organisasi. Salah satunya adalah memutuskan pelaksana tugas dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Hasil plenu sudah memutuskan secara bulat, kami bersepakat untuk memberikan mandat kepada Pak Muhammad Afifuddin untuk menjadi pelaksana tugas dari Komisi Pemilihan Umum, dalam Rakyat Ketua Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan tugas-tugas organisasi, sampai dengan nanti dipilihnya Ketua KPU secara definitif. Dengan demikian, untuk waktu dan kesempatan, saya berikan kepada PLT Ketua KPU Mas Muhammad Afifuddin untuk menyampaikan beberapa hal. Terima kasih atas perhatiannya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, yang sama-sama kita hormati, kita banggakan anggota KPU Republik Indonesia, hadir lengkap pada kesempatan kali ini, Mas Idem Holik, Bang Barsadan Harap, Mas Sudianto Sudrajat, kemudian Mas Agus Melas dan Bu Beti, serta setia menemani kita, Pak Sekjen Bernad Demawan Sutrisno. Teman-teman jurnalis yang saya banggakan, hadirin sekalian. Terima kasih atas perhatian. untuk mengambil langkah sebagaimana aturan PKPU nomor 5 tahun 2022 menghadapi atau dalam hal terjadi situasi putusan di KPP yang seperti kemarin, sama-sama kita tahu. Dan dengan membaca innalillahi wa inna ilahi roji'un dan bismillahirrahmanirrahim teman-teman anggota KPU tadi secara bulat, secara sepakat, memberikan mandat kepercayaan ke saya untuk menjadi pelaksana tugas Ketua KPU Republik Indonesia. Tentu bukan hal yang mudah, tapi harus kita hadapi secara bersama-sama sebagaimana teman-teman, Bapak-Ibu sekalian tahu, selama ini, roda organisasi di KPU berjalan sangat kompak dan insya Allah pasca rapat atau pertemuan pleno tadi, kami akan memastikan seluruh hal melakukan pengecekan-pengecekan percepatan-percepatan untuk menyiapkan semua hal menghadapi beberapa tahapan yang ada di depan kita. Paling tidak, yang akan kami lakukan adalah pertama, menguatkan kembali konsolidasi internal kita menghadapi satu, tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi yang sebagian masih belum selesai. Yang kedua, dan ini yang juga sangat penting, kita akan menghadapi Pilkada Serentak 2024, sehingga yang kita lakukan adalah kita ingin memastikan bahwa tidak ada tahapan apapun yang terganggu, tidak ada persiapan apapun yang terganggu dari sisi keorganisasian di KPU Republik Indonesia. Kami berenam dan dengan Pak Asajan serta dengan seluruh jajaran termasuk jajaran KPU Provinsi Kabupaten Kota Se-Indonesia akan segera melakukan percepatan konsolidasi untuk memastikan bahwa Pilkada 2024 akan berjalan sesuai dengan apa rencana dan tahapan yang sudah ada. Selebihnya, teman-teman sekalian, kami tidak akan berubah, komunikasi dan seterusnya, masukan dan semuanya tentu akan kami terima dengan senang hati. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami juga ingin meminta dukungan, support dari teman-teman sekalian, teman-teman jurnalis, para akademisi, aktivis lembaga sosial masyarakat, teman-teman NGO, dan seluruh pihak yang pastinya banyak memberi caratan, banyak memperhatikan KPU, kami dengan sangat senang hati menerima jika ada masukan-masukan terkait dengan hal-hal yang sebaiknya kita lakukan, tentu dengan apa pola-pola yang selama ini sudah kita jalani. Saya kira itu, teman-teman sekalian, dengan baca bismillah, dan kami minta dukungan teman-teman sekalian, jangan segan untuk berkontak dengan semua pimpinan KPU di sini, termasuk juga dengan saya, tidak ada yang berubah di pola komunikasi kita, organisasi, kita pastikan berjalan, termasuk divisi-divisi yang ada, berjalan semua. Dalam sebuah pelayaran, kapal besar, ombak, dan angin bisa besar, tapi kemudian nahkoda yang ada di sini tetap kompak untuk kemudian menghadapi Pilkada Serentak 2024. Sekali lagi, terima kasih atas segala perhatian dan dukungan teman-teman sekalian, mohon maaf atas segala kurangan, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih. Terima kasih.